Sekor sapi kurban lepas dan mengamuk di tengah permukiman warga di Menteng Wadah Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa Siang. Seorang warga yang coba menangkap sapi diserang hingga terluka. Di Kelurahan Potroyudan, Jepara, Jawa Tengah, seekor sapi kurban selasa pagi juga mengamuk saat akan disebeli. Sapi itu bahkan masuk dapur rumah salah satu warga. Sapi juga sempat kabur ke jalan raya hingga membuat kepanikan pengguna jalan. Warga berhasil menangkap sapi setelah berlari hingga 2 km. Di Tangerang Selatan, Banten, tepatnya di Komplek Perumahan Taman Mangu Indah, sapi berukuran besar dengan bobot kurang lebih setengah ton terperosok ke dalam selokan saat akan dipindahkan ke tempat penyembelian. Pihak pemadam kebakaran dari Tangerang Selatan sempat kesulitan saat melakukan evakuasi karena tidak memiliki alat berat untuk mengangkat hewan besar tersebut hingga harus meminta bantuan tim penolong Jakarta Selatan. Setelah satu jam, akhirnya sapi kurban bisa dievakuasi dari dalam selokan. Di jalan Soa Sembada Timur ke Bawang Bawang, Tanyu Priuk, Jakarta Utara selasa siang, seikor sapi kurban tercebur di aliran kali kecil setelah sempat berlarian sejauh 100 meter. Evakuasi sapi berbobot 700 kg ini memakan waktu satu jam setelah 4 orang masuk kali. Menurut warga, sapi itu merupakan satu dari tujuh ekor hewan kurban yang kabur saat akan disembelih di sebuah masjid di kawasan ini. Sementara itu, sapi kurban bantuan Presiden Joko Widodo di Desa Bondei, Kecamatan Campalagian, Poliwali Mandar juga sempat berontak saat hendak disembelih. Puluhan panitia kurban dikerahkan untuk melumpuhkan sapi berjenis simental bernama bolot yang terus memberikan perlawanan. Setelah hampir satu jam, sapi akhirnya berhasil ditumbangkan dan disembelih diiringi lantunan salawat dari ratusan warga. Namun sayangnya, tingginya animo warga yang ingin menyaksikan proses penyembelihan menimbulkan kerumunan. Banyak warga yang tak menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga cara. Tim Liputan, CNN Indonesia